Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Fahmiya Siddiq dari kelas 10 unggulan IPSB Saya akan menceritakan kisah dari Bawang Merah dan Bawang Putih Bawang Merah dan Bawang Putih adalah saudara tiri yang bertolak belakang atau satu sama lain Bawang Merah adalah gadis pemalas yang rakus dimanjakan oleh ibu mereka Sementara Bawang Putih patuh, rajin dan mengerjakan semua tugas tanpa keluhan Suatu hari saat mencuci sungai Bawang Putih kehilangan syal yang diambil oleh seorang wanita tua Wanita tua itu mengatakan dia akan mengembalikan syal jika Bawang Putih memahas dan membersihkan rumahnya Bawang Putih melakukan apa yang diperintahkan dan mendapatkan kembali syal dari wanita tua itu sebagai hadiah menyuruhnya membawa pulang salah satu dari dua labunya kecil atau besar Bawang Putih memilih labu yang lebih kecil ketika dia membuka labu di rumah dia menemukan buah itu penuh dengan perhiasan Bawang Merah dan ibu mereka cembur dan ingin labu mereka diisi dengan perhiasan juga Jadi mereka pergi ke sungai dan sengaja kehilangan syal mereka Kemudian mereka langsung mengunjungi wanita rumah tua itu untuk mengintal labu Mereka membawa pulang yang besar Tapi bukannya perhiasan lalu mereka dipenuhi dengan ular Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh